Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pemirsa perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih terus mencoba menjalin komunikasi bersama dengan Rektor ITK itu Prof Budi Santosa yang sejak hingga sore hari tadi sudah menyetuju untuk bergabung berdiskusi bersama kami di catatan demokrasi. Tapi tadi diskusi kita lumayan seru Andrew, boleh lanjutkan. Habib Keribo tadi kami ingin bertanya, artinya Anda melihat bahwa mahasiswa tidak perlu memperdalam ilmu agama karena termasuk bagian perasa dari Prof Budi yang menyebutkan mahasiswi tanpa penutup kepala ala manusia gurun ini. Begini maksud saya, di saat saya kuliah untuk mencari ilmu kedokteran, saya fokus di bidang itu. Akhirnya apa? Maaf. Negara-negara yang bawa agama ini menyebutkan agama, akhirnya kalah dengan prestasi negara-negara luar yang tidak disibukan dengan agama. Agama itu bagi saya secerhana saja kebajikan, enggak setiap orang harus mempelajarin fikir, nanti semua orang jadi ulama. Ini kan satu kesatuan seharusnya. Kan cukup, kan tadi saya bilang seperti sampel saya kedokteran, orang itu pasti akan sakit, tapi enggak setiap orang harus jadi dokter. Kalau saya punya masalah keagaman cukup tanya sama Ustadz, Ustadz ini gini-gini. Jadi, di bidangnya dia sempurna. Kalau nanti di situ sekolah kedokteran, harus nanti ikut kegiatan rohami ini, akhirnya apa? Enggak ada yang gagal semua. Maksudnya ukuran cukup ini apa Habib Keribu? Kesannya kayak ukuran cukup kita dijawabin masuk surga. Bukan, enggak usah masalah surga neraka. Agama itu bagi saya kebajikan, maksudnya gini loh. Cukuplah seorang mahasiswa itu dengan sholat lima waktu, fokus dengan belajar bidang ilmunya, nanti dia surprise. Yang dimaksud oleh rektor itu, akhirnya apa? Karena dia bercabang, ini enggak, akhirnya dua-duanya gagal. Lah dunia, wala akhiran. Jadi, fokuslah. Karena ilmu kedokteran itu juga lebih mulia daripada sholat. Karena apa? Untuk mengetahui kedalaman agama seseorang, jangan dilihat dari ritualnya. Tapi dilihat segi manfaatnya kepada orang. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang. Jadi, jangan cuma kita berkutat, merasa agama itu dengan masjid, masjid taklim. Kedokteran, teknologi. Ilmu kedokteran lebih mulia daripada sholat. Diulang lagi, ilmu kedokteran lebih mulia daripada sholat. Kayaknya salah ngundangnya. Saya jawab. Saya jawab. Saya jawab. Mau di Al-Quran itu setiap ayat sholat pasti ada infak. Infak di sini apa? Kemanfaatan kepada orang. Terlalu luas ini. Kita lagi ngomongin soal pantas. Nanti dulu, nanti dulu nanya. Dijawab kalau luas. Terlalu luas. Ya nanti dulu. Kembali ke laptop. Saya belum ke laptop. Tadi anda nanya, saya jawab. Poinnya? Saya bilang poinnya. Maksudnya Pak Rektor tadi itu Pak. Kita kepengen ini semua bangsa Indonesia ini. Besok apa? Juga banyak muslim-muslim ini yang sukses. Yang hebat. Karena apa? Tidak dicampur, tidak dipaksa dengan unsur-unsur lain. Bidangnya ambil bidangnya. Misalnya tanpa harus berkerudung muslimah. Bukan kerudungnya. Kerudung boleh. Yang dimaksud tadi kerudung itu apa? Bahkan itu menutup aurat. Anda tidak baca sepenuhnya. Saya baca. Saya uraikan tiga pernyataan. Yang tadi maksudnya Pak. Rektor bilang kalau mahasiswa yang biasa, dia ikut kegiatan. Itu kalau dipakai pemikirannya. Berarti untuk pandai itu tidak perlu menjadi seorang muslimah yang sehat. Tidak perlu menutup aurat. Boleh dijawab? Semoga sudah dibaca menyeret. Pak Rektor dibilang orang yang tidak berjilbab itu ikut kegiatan di kampusnya. Seperti apa? Sampai ada yang jadi asisten-dosen. Dia waktu bicara kerudung itu. Banyak orang yang berpakaian Islam ini. Atribut, hobi-hobi atribut ini. Kegiatannya itu apa? Konsen, sebentar dulu. Itu kalau bisa Anda katakan atribut itu gimana? Itu adalah tuntunan syariah. Itu kan. Untuk menutup aurat. Gimana Anda bisa mengatakan atribut-atribut semacam itu? Tidak perlu, sebentar dulu. Ini kurang bermutu. Kita dengarkan dulu. Karena kita nanggepin dia. Sok tahu Anda, Anda ini siapa? Kurang bermutu. Bapak-bapak beretika diskusinya secara beretika, secara bergantian. Secara beretika. Oke, kita dengarkan dulu Prof Henry. Boleh saja orang merasa tersinggung, kemudian merasa bahwa tidak nekmat, tidak nyaman dengan pendapatnya Pak Rektor. Tapi sepanjang itu adalah pendapat. Pendapat itu dilindungi oleh konstitusi kebebasan berpendapat. Kendatikan pendapat itu bikin saya tidak suka, pendapat itu membuat saya tidak enak. Tapi itu hak. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa ternyata saya ketemu 12 orang mahasiswa yang pintar-pintar, yang open mind, kok enggak ada yang pakaiannya pakai kerudung. Katanya pakai kerudung saja. Kan sebenarnya kan kaitan dengan kerudung. Kenapa kita tersinggung? Saya yang anak saya semua pakai kerudung, istri saya pakai kerudung. Ibu saya juga pakai kerudung, saya saja enggak tersinggung kok. Oke, secara etika apa ini melanggar? Dia walaupun melanggar etika, ya sudah kita anggap bahwa kita jangan mengikuti seperti dia. Soal etika daripada hukum lebih tinggi bobotnya. Etika itu lebih tinggi dalam konteks dia harus menjadi pengkoreksi kita. Tapi etika itu semua, etika itu kalau kita langgar maka hati nurani kita yang menghukum. Bukan orang lain, kalau kita ngomong hukum, apalagi terkait dengan undang-undang ITE, maka harus ada pasal yang jelas, kemudian pasal itu kitalah dilanggar oleh seseorang. Nah sekarang dia bisa bilang mengenai pasal 28 ayat 2. Bunyinya apa? Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, katakan begitu ya, atau menyebarkan informasi yang menyebarkan kebencian dan permusuhan. Menyebarkan kebencian dan permusuhan individu yang berdasarkan pada suku agama ras antar golongan. Ini Prof, di awal Prof udah sepakat bahwa berkata, menulis atau berkata, menggunakan penutup kepala ala manusia gurun itu tidak pantas diucapkan di publik. Iya, betul. Nah kalau tidak pantas, sampaikan ke publik tidak pantas dan jangan lagi ada orang mengatakan itu. Sudah selesai, sudah selesai, tidak perlu sampai adanya permintaan untuk ini harus dihukum. Pasalnya tidak sesuai kok. Oke, artinya secara etika melanggar tapi secara hukum tidak? Ini harus dicopot dengan rektor atau jabatan. Ini menjadi presiden. Ini nanti akan jadi presiden. Setiap orang yang salah bicara karena melanggar etika tadi, lalu ingin harus diperhentikan dari jabatannya, harus dihukum. Hanya karena orang-orang sensitif yang berdasarkan pada perasaan. Sensitifnya ini sesuai dengan undang-undang, Prof. Bahwa orang ini diindikasikan betul-betul anti-Pancasila. Itu perinterpretasi Anda. Lalu, Prof. Tati, secara hukum. Bagaimana orang ketuhannya, Mbak? Coba, indikatornya melanggar Pancasila dan sebagainya. Jadi secara hukum, sebenarnya apakah ini sudah memenuhi unsur pidananya? Jelaskan secara detail, Prof. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi, apa yang disampaikan oleh Prabu Budi Santoso, itu bisa, bisa ya. Namanya, kan orang itu dari awal namanya tersangka saja masih dugaan kan itu. Dan nanti pembuktian yang paling tepat ya ketika sudah masuk di wilayah pengadilan. Ini deliknya apa? Deliknya tadi, jadi ada penistaan agama gitu ya, kemudian ada ujaran kebencian yang berbau sara, berarti ada ITE, ada KUHP, itu kita bisa teliti itu. Ini lebih tidak jelas lagi nih. Saya juga perlirian juga. Penistaan agama itu pasal 156A, itu harus jelas agama apa yang dinista. Tolong sebutinlah kebencian sama penista agama di mana situ? Bagaimana? Tolong sebutin kebencian dan penista agama di mana? Di bagian mana dari narasi tersebut? Nah ya, dari narasi ini. Mungkin pertanyaan begini, penistaan agama atau penodaan agama? Penodaan dan penistaan itu kan sama, itu hanya istilah yang berbeda. Jadi, dari sini misalnya ya, bahwa ini, frase mahasiswi dan frase menutup kepala ala manusia gurun, itu dapat dimaknai, kan dapat dimaknai. Seorang wanita timur tengah dalam hal ini adalah muslimah yang mengenakan jilbab dan kerudung. Pernyataan ini dapat dinilai mengandung perasaan kebencian sara. Sedangkan perasaan... Yang bicara siapa itu? Saya gitu kok. Wah, berarti kan perasaan anda. Gimana? Namanya hukum itu ada perasaan, penghinaan, penistaan, persoalan, perasaan. Tanya pembicaraan Pak Rektor ini, di mana letak penistaan dan kebencian. Sudah saya sebutkan itu kok. Masih tanya lagi. Jadi gini loh, orang berhukum itu tidak pakai ini tok, tapi ada perasaan. Orang merasa terhina, orang merasa dinoda itu perasaan. Saya yakin Bapak pasti bukan jurusan pidana. Loh kok bukan perasaan... Bapak pidana, jurusan pidana? Apa saya tidak belajar tentang pidana? Saya S1 juga belajar tentang pidana. Oh, semua belajar pidana. Anda ngomong soal, itu soal pribadi. Saya orang hukum. Kita tidak menyerang persoalan, kita kembali ke kasus. Tapi kalau pidana itu harus ada pasal yang dilanggar. Dan pasal itu tidak boleh subjektif. Setiap orang bisa beda-beda. Pasal 156A. Bukan begitu. Bukan begitu. Saya kembali ke persoalan. Coba baca lagi pasal 156A itu dulu mulainya munculnya dari mana? Ya, itu kan dulu dari PNPS 156. PNPS no. 1 tahun 65. Itu asbab bunuh nuzulnya seperti apa? Ya, saya tahu itu tidak perlu diceritakan dulu. Tapi begini loh. Kalau tahu, kenapa bisa kita masukkan ke pasal itu? Ada ujaran kebencian terhadap suatu agama tertentu, atau ajarannya di situ, itu sudah termasuk penudaan agama. Dan yang merasa penuda, ya yang lapor itu. Sudah ada yang melapor, gimana maksud Anda? Ya, kalau lapor, kalau masyarakat sensitif, nanti semuanya orang padahal pernah lapor. Makanya persoalan ini adalah ada perusahaan perasaan. Ribut agama. Jadi orang merasa terhina atau ternoda. Itu persoalan ini, persoalan perasaan. Jadi menurut Prof. Henry, penyelesaian dari konflik ini seperti apa? Agar tidak berkepanjangan. Dialog aja. Dialog selesai. Kalau dia melanggar etika, pertama ya, dia sudah kena sanksi sosial. Siapa yang enggak malu dengan diviralkan, dibicarakan? Ini sanksi sosialnya sudah tinggi. Sekarang begini, saya tanya Pak Henry. Yang dikeluarkan oleh kementerian itu, yang kemudian mencopot beliau menjadi dari reviewer LDPP, itu sanksi apa saya tanya? Itu sanksi hukum apa? Sanksi apa? Sanksi hukum. Iya, hukumnya hukum administrasi. Tapi bukan pidana. Loh, pidana nanti kalau ini nanti dituruskan, kan ada laporan nih, yang di Kalimantan. Jangan dikira ini tidak terkait dengan ini. Oh, saya tahu Pak. Tadi saya sudah ditelepon sama Polda Jakartim, Pak. Itu dilaporkan oleh kami, Pak. Polda Jakartim, saya sudah tahu, Pak. Tadi uncur dilaporkan juga. Iya, saya tahu. Jadi jangan menutup tanpa ada pidana. Ya, ini ada uncur pidana. Dari kami, dari kami. Saya tahu, dan setiap laporan-laporan itu, tidak selalu lalu diterima. Nah, itu polisi juga akan bertanya kepada ahlinya. Betul, itu. Dia akan tanya kepada ahlinya. Begitu lho. Nah, ketika tanya kepada ahlinya, pasti akan konsultasi unsur-unsurnya. Nah, sekarang kalau dia mengatakan, katakanlah pasal 28 ayat 2, yaitu menyebarkan informasi untuk menyebarkan, atau untuk mengajak orang supaya memunculkan kebencian, permusuhan. Di mana kebencian dan permusuhannya? Perasaan iya. Prof, begini, Prof. Hati-hati dengan perasaan. Gini, gini, Prof. Hati-hati dengan perasaan. Kalau itu dikata, kalau tulisan, menggunakan penutup kepala, itu ala manusia gurun, yang terjadi, ntar semua orang, yang pakai penutup kepala, hai manusia gurun, hai manusia gurun, hai manusia gurun. Prof, senang gak kalau begitu kira-kira? Ini bukan persoalan senang atau tidak senang. Tidak senang saya. Cukup di situ. Tetapi bukan hukum. Cukup di situ. Kalau saya melihat orang ini tidak pantas. Dalam pasitasnya sebagai rektor, gak pantas. Kalau dia bilang, 12 mahasiswa ini, tidak menggunakan tutup kepala. Selesai. Cukup. Jangan pakai manusia gurun. Kalau rektor mengatakan, kerudung manusia gurun, tapi berkonotasinya, supaya dia itu berlaku liar, maksiat, boleh ini pelecehan. Waktu rektor bicara itu, dia meng-compare dengan wanita yang gak berjiribab, tapi prestasi. Jadi kaitkan dengan perkataan sebelumnya, apa di sini? Yang dituntut itu, perkataan dia sedikit sakral, satir, maksudnya tajam, untuk membangkitkan supaya cerdas. Jadi jangan dilarikan, ini pelecehan agama, nah ini nasihat kritik itu, kadang-kadang perlu dengan yang keras. Supaya apa? Menghentak hati nuraninya. Jangan cuma karena, cuma karena merasa mendapat jiribab, terus semuanya mau sempurna. Jangan. Jadi sebenarnya tindakan apa yang tepat, kemudian untuk menanggapi tudingan unggahan rasisang rektor ini. Kita akan kembali saja, berikut ini. Ditahan dulu, ditahan dulu. Kami terus mencoba menghubungi Prof Budi Santosa, hingga akhir segmen, kita terus coba berkomunikasi, karena sebelumnya, beliau menyanggupi dan akan hadir di catatan demokrasi. Kita tunggu. Sesuatu lagi untuk Anda, Pemirsa.